Intro Jumpa lagi dalam mata kuliah Analysis and Design of Information System atau Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Untuk topik pada perkembangan kali ini adalah Object Modeling atau pemodelan berbasis objek Dengan menggunakan Unified Modeling Language atau UML Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang berkantakan mahasiswa Yang saya cintai dan banggakan Dimanapun kalian semua berada Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan dalam lindungan Allah SWT Amin Di beberapa media seperti Learning Management System Moodle Cloud Zoom Meeting Facebook Whatsapp Dan lain sebagainya Pada pertemuan kali ini Akan membahas topik dengan judul Object Modeling by Using UML Atau pemodelan objek menggunakan UML Yaitu Unified Modeling Language Saya adalah pengajar Tumata Belia ini Berkenalkan Nama Leon Andretti Abila Saat ini posisi saya di associate professor Pada competition faculty dan implementation system department Saya juga terlibat pada sejumlah editor dan reviewer untuk berbagai jurnal maupun conference Kemudian juga mengampu sejumlah mata kuliah Mulai dari HCI, KMS, CRM Sebagai coordinator dan beberapa mata kuliah lain Seperti proses bisnis Kemudian human capital management Database Data structure ERP Embalian system EMIS SGM System analysis and development Serta yang lain-lain Kemudian saya juga mentor untuk Pablon di New Zealand Kemudian consultant untuk activity Baik itu academic research community Koordinator untuk group research enterprise system Sebelum masuk pada materi objek modeling Ada baiknya kita lihat terlebih dahulu sejumlah review Yang telah disampaikan pada materi-materi sebelumnya Review tersebut antara lain Proses specification and logic Kemudian structure English Dilanjutkan dengan decision tree Kemudian decision table Dan juga logic modeling tools Dan juga logic modeling tools Sistem analis use many practical techniques Jadi semua Memangkinkan system Memangkinkan data diisi general Masjid update flow diagram Jadi analis system Ini mengambil banyak Teknik secara grafik Untuk mendeskripsikan suatu sistem Yang cukup populer Bahkan sangat populer Ini adalah Untuk menggambar suatu set Dari data flow diagram Dari data flow diagram Atau DMP Lalu data flow diagram Use berhubungan simbol To show how the system Transform input data Into usable information Jadi sistem informasi itu Seperti kita ketahui Dia mengolah data Menjadi informasi ini Dengan cara tertentu Dan untuk kepentingan tertentu Nah data flow diagram Ini menggunakan Banyak sekali simbol-simbol Untuk menunjukkan bagaimana Sistem tadi Mentransformasi Input data Menjadi informasi yang berguna Lebih lanjut Data flow diagram Show how data move Through an environment system But does not show Program logic Processing steps Nah karena fase ini Masih fase Belum fase detail DMP Menampil bagaimana Data tersebut bergerak Yang melalui Vembangunan system Nanti memasukkinkan Sejumlah Proses-proses Yang ada di DFT Tapi dia tidak menunjukkan Bagaimana logika programnya Jadi logik programnya Itu terpisah Bisa dibantu Rati dengan Vouchet atau yang lainnya Selain Tidak menampilkan Program logik Juga tidak menampilkan Processing steps Jadi fokusnya adalah Pergerakan Data Di proses Dan menjadi information Modelship model Atau model hubungan The rest model is very simple and elegant Database is collection of one Or more relations Which each relation is stable With row in columns Jadi Modelship model itu Sama simple dan elegant Dimana suatu database Merupakan Kumpulan dari Satu atau banyak relasi Jadi kalau Dari gambar sini Setiap Oh ya Satu lagi Dimana setiap relasi itu adalah Table Dengan baris dan Column Jadi Ada table Nanti akan memiliki Banyak baris dan Column Dan mereka saling Berrelasi The relational model Represent the database As a collection of relations Informally Each relation Resembles a table Of value Or to some extent A flat file Of records Jadi Table itu Akan memiliki Sejumlah nilai Dimana Berbeda Flat file Atau record Kalau kita lihat Secara sederhana Seperti ini Database itu Kumpulan table Dan saling Berrelasi Satu sama lain Pada logic modeling Ada proses Specification And logic Yang melibatkan Setidak-tidaknya Ada tiga Hal Yang Ada nampak Disini Kita perhatikan Pada suatu DFD Dia akan Ada proses Seperti ini Di dalamnya Itu bisa Memiliki Spesifikasi Dan logic Dan Spesifikasi Logic tersebut Dapat berupa Salah satu Dari hal berikutnya Yang pertama Itu adalah Structure English Atau Bahasa Inggris Terstruktur Ini kenapa Dia menggunakan Struktur bahasa Inggris Karena memang Dimuat oleh Orang yang berbahasa Inggris Kemudian Memang Struktur Inggris itu Menjadi representasi Bahasa dunia Struktur Inggris sendiri Bisa dalam bentuk If condition Atau Kondisi If Percabangan Bisa juga Case statement Atau Pernyataan Case Bisa juga Berupa Looping Looping Ini bisa juga Berupa Iteration Atau Repetition Jadi ada Aktivitas yang Dilakukan berulang-ulang Dan lebih dari Satu kali Selanjutnya Spesifikasi And logic Itu bisa juga Menggunakan Yang namanya Decision table Atau Table keputusan Dan Juga Alternatif Ketiga Atau Bisa juga Bersamaan Itu menggunakan Decision tree Atau Pohon keputusan Ada sejumlah Convention To write Structure English You may want to Use the following Convention Jadi ini Yang disimak oleh Banyak orang Di dunia Terkait dengan Penulisan Structure English Yang pertama Express all logic In term of One of these Four types Jadi kita harus Bisa menentukan Strukturnya Apakah sequential Structures Decision Structures Case Structures Or Iteration Nanti ada Contohnya Kemudian Use capitalized Accepted Keywords Such as If Then Else Do Do While Do Until Amperful Jadi kita Beri Kata Capital Untuk Kata-kata Kerjanya Kemudian Indent Block Of Statement To So Their Hierarchy Nesting Clearly Jadi ada percabangan When would Oppressed Have been Defined In data Dictionary Underline This would Oppressed To Signify That They have Specialized Use of Meaning Penggunaan Underline Untuk kata-kata Yang sudah Ditentukan Di data Dictionary Kemudian Harus Hati-hati Ketika Menggunakan And Or Kemudian Juga Greater Than Greater Than Or Equal To A B Nah Ya Jadi Harus Hati-hati Menggunakan Pilihan-pilihan Berikut Selanjutnya Adalah Model Logik With Decision Table Atau Pemodelan Logika Menggunakan Tabel Keputusannya Apasih Tabel Keputusan Atau Decision Table Dia Merupakan Suatu Matrix Representation Of The Logic Of Decision Atau Suatu Representasi Matrix Dari Logika Keputusan Nah Ini Gambarnya Ya Jadi Dia Ada Memiliki Dua Kelompok Kolom Ada Kolom Condition And Action Dan Ada Rules Kemudian Bagian Condition And Action Terbagi Dua Ada Kolom Condition Dan Bagian Action Condition Role Akan Terdiri Atas Condition Alternative Sedangkan Pada Action Akan Terdiri Action And Risk Decision Table Specify The Possible Condition And Resulting Action Jadi Dia Merspesifikasikan Kondisi Yang Mungkin Serta Aksi Yang Dihasilkan Dari Kondisi Tersebut Sangat Baik Digunakan For Complicated Decision Logic Untuk Logika Decision Yang Complicated Yang Rumit Jadi Kalau Ada Sejumlah Kondisi Itu Baik Sekali Dibuat Dengan Decision Table Selanjutnya Modeling Logic Decision Tree Atau Pemodelan Logika Dengan Menggunakan Pohon Keputusannya Pohon Keputusan Itu Ini Ilustrasinya Saja Agak Perikah Representation Of Decision Situation Dia Representasi Grafik Atas Suatu Situasi Keputusannya Decision Situation Points Are Connected By Arc And C Minute In Oval Jadi Dia Melibatkan Yang Namanya Arc Terminate In Oval Jadi Koneksinya Menggunakan Arc Busur Dan Diakhiri Dengan Oval Memiliki Dua Komponen Utama Yaitu Decision Point Represented By Nodes Nodes Ada Titik Nanti Art Tadi Kemudian Action Itu Direpresentasikan By Oval Jadi Ada Bidang Yang Berbentuk Oval Untuk Merepresentasikan Aksi Dari Point Point Decision Yang Ada Pada Decision Tree Tersebut Logic Modeling Juga Sudah Memiliki Beberapa Tools Yang Banyak Di Pasaran Jadi Kita Bisa Dengan Mudah Membuat Logic Modeling Bisa Menggunakan Canva Bisa Juga Menggunakan Gridly Yager Max Kemudian Gitmine Ducid Charge Orange Silver Dissertion Smart Draw Wisma WK Zinktree Dan Ada Banyak Lagi Tools Yang Lain Diusahakan Setiap Kelompok Dapat Menggunakan Minimal Satu Tools Yang Ada Pada Daftar Berikut Apabila Ada Tools Lain Yang Bisa Digunakan Juga Dipersilahkan Untuk Dipakai Pada Project Lompok Masing-masing Ada pun Tujuan Pada Pertemuan Kali Ini Yaitu Memperkenalkan Logic Modeling Kemudian Menjelaskan Bagaimana Menggunakan Struktur Inggris Dalam Logic Modeling Selanjutnya Juga Bisa Mendeskripsikan Penggunaan Decision Tree Untuk Mempresentasikan Logic Modeling Dan Yang Ketiga Bisa Membuat Decision Table Atau Table Keputusan Untuk Menggambarkan Suatu Logic Modeling Tablas Dependric Pena Main Main Arna Glass Ty Start Arna At At め At At Anda pun agenda pada pertemuan kali ini Kita bagi menjadi 5 Dimulai dari Object Oriented Analysis Dilanjutkan dengan Object Relationship Diagram Kemudian Object Modeling with DML Seterusnya adalah Organizing the Object Model Dan last but not least is Object Modeling Tools Kita masuk ke Introduction Object Oriented Analysis and Design Can over and approach the advanced technological rapid entry method To creating new systems that are responsive to changing pastes landscape Jadi, Analisa dan perancangan berbasis Object Menawarkan suatu pendekatan yang memfasilitasi Logic Rapid Zero Method Untuk menciptakan sistem baru yang responsif Terhadap perubahan landscape business Kemudian, Object Oriented Technique Worked well in situation in which complicated implementation system Are undergoing continuous maintenance, adaptation, and redesign Jadi, Teknik berbasis Object itu bekerja dengan sangat baik Pada situasi di mana sistem informasi yang secara komplikasi itu Sedang juga mengalami maintenance, adaptation, dan redesign berkelanjutan Selanjutnya Selanjutnya, Anda akan mempelajari bagaimana analisa objek berbasis object Which is another way to view and model system requirements Secara lainnya Untuk melihat dan memodelkan Sistem requirement atau kemudian sistem Kemudian You use object oriented method To document, analyze, and model the information system Anda menggunakan metode berorientasi objek Untuk dokumentasi, analisa, dan memodelkan dari suatu sistem informasi Object Oriented OO methodology is popular because It integrates easily with object oriented programming languages Such as Java, SmartTALK, MBP.NET, Python, and Perl Jadi, metodologi berorientasi objek itu sangat populer Karena ia sangat mudah diintegrasikan dengan pemrograman berorientasi objek Bahasa pemrograman berorientasi objek seperti Java, SmartTALK, VB.NET, Python, Perl Next, programmer also like object oriented code Because it is modular, reusable, and easy to maintain Jadi, lebih lanjut Para programmer sangat menyukai pemrograman berorientasi objek Karena dia bersifat modular Jadi, pembagian berdasarkan modul Sehingga bisa reusable, bisa digunakan ulang Dan juga, konsekuensinya adalah easy to maintain Mudah untuk dirawat apabila codingnya perlu diperbaiki atau diupgrade Untuk object oriented analysis Describe and information by identifying things called objects Jadi, dideskripsikan bahwa sistem informasi itu menggunakan thing Yang disebut dengan object Suatu objek itu merepresentasikan bisa real world Orang, place, tempat, event, kegiatan, atau juga transaksi Contohnya, kalau ada appointment is a doctor The patient is an object, the doctor is an object And appointment itself is object Dia juga sangat populer Dan produk akhir dari object analysis adalah object modeling Yang merepresentasikan sistem informasi In terms of object and concept Kita lihat overview dari OO analysis Jadi, konsep OO itu melibatkan Unified modeling language atau UML Kemudian, attributes, message, message, class, dan instance Nah, ini contoh sederhana Objek-objek yang terkait dengan automotive Di sini ada mobil Dia memiliki attribute Kemudian bisa mengirimkan pesan Dan ada methodnya Attribut dari mobil Contohnya adalah make, model, and color Sedangkan message-nya Clean the windshield Atau slow down Sedangkan methodnya Operate wipers Apply breaks Ini contohnya Nah, ini kita masuk ke overview UML UML itu sendiri merupakan kepanjangan dari unified modeling language Atau bahasa pemodelan universal Yang digunakan secara luas Untuk visualizing and documenting In the system Memvisualkan dan mendokumentasikan sistem informasi UML is used to develop object model UML digunakan untuk membangun pemodelan objek Nah, sekarang kita masuk ke objek ya An object represents a person, a place, an event, or a transaction That is significant to the implementation system Jadi, suatu objek itu Merrepresentasikan bisa orang, tempat, kegiatan, atau juga transaksi Yang signifikan ke sistem informasi kita Pada alat struktur analisis Yaitu DFD DFD would treat data and process separately Jadi, data dan proses itu terpisah Nah, kita lihat ya Ada proses dan ada data store pada DFD kemarin ya Nah, pada objek An object, however, includes data and the process that affects the data Nah, bedanya pada objek ya By data dan proses itu jadi satu Jadi, dia include Jadi, dalam satu model ya Nah, sekarang kita masuk contoh untuk parent object ya Jadi, pada objek parent ya Dia akan memiliki empat attribute ya Attributnya itu adalah name, age, sex, hair color ya Jadi, ada nama, usia, jadis kelamin, dan warna rambut Kemudian, dia juga memiliki dua metode ya Contohnya, read bedtime story Drive in the carpool Nah, ada dua metodenya ya Nah, untuk instance ya Adalah specific objeknya Nah, contohnya ada tiga instance disini ya Yang pertama adalah Mary Smith Dia berusia 25 tahun Perempuan, warna rambutnya merah Instance yang kedua adalah Ahmed Ali ya Usianya 34, laki-laki Rambutnya berwarna coklat Sedangkan Anthony Green Usianya 42 tahun Laki-laki rambutnya berwarna coklat Kemudian, contoh untuk child object ya The child object has four attribute and five method Nah, ini ya Jadi, dia memiliki lima attribute dan lima method Attributnya adalah name, age, sex, high color, and number of siblings Jadi, nambah satu attribute dari parent objeknya Sedangkan methodnya adalah pick up toys, eat dinner, play, cooperate, get ready for bed Untuk instance ya Nah, disini ada James Smith, Amelia Ali, and Misty Greeny Nah, kita lihat lagi Instance yang pertama dari child object itu adalah James Smith Dia berusia 3 tahun, laki-laki, warna rambutnya merah Kemudian, Amelia Ali Dia berusia 1 tahun, perempuan Warna rambutnya juga merah Kemudian, Misty Green Usianya 12, perempuan Dan warna rambutnya blonde Atau pirang Nah, kita masuk ke objek sampel yang lain ya Misalnya, ada objek namanya dog Anjing ya Nah, dog ini Dikarakteristikan dengan atribut Misalnya, name, breed, age, color, sex, favorite food Ada nama anjingnya, keturunan jenis apa ya Usianya, warnanya, jenis kelaminnya, dan favorite foodnya Nah, dia punya method Ada, disini ada 4 ya Misalnya, wake tail, eat, fetch, sleep Nah, gitu ya Lanjut lagi, ini ada sejumlah instance-nya ya Misalnya, yang pertama namanya buddy Nah, dia keturunan terior mix Usianya 12 Warnanya putih Jenis kelaminnya Jantan ya, male Dan favorite foodnya adalah Cables and Beats Ada juga contoh yang lain Misalnya, ada Nama anjingnya Annie Dan Megan Nah, kemudian ada juga contoh objek sampel Yang selanjutnya Misalnya, objek student and instructors Nah, ya Nah, untuk student Dia atributnya adalah Student number Name Address Telepon Date on birth Fitness record And stats Jadi, ini Siswa dan instruktur pada fitness ya Nah, untuk studentnya itu ada Nomor studentnya Nama Alama Telepon Tanggal lahirnya Catatan fitnessnya Sampai ke statusnya Sedangkan methodnya Disini ada 6 ya Misalnya, add fitness class Drop fitness class Change address Change telephone Change status Dan update fitness record Nah, jadi dia bisa melakukan Ke 6 ITVT ini Sedangkan untuk Instructure Dia punya Instructure number Name Address Telepon Fitness class Start Dia mengajar Kelas fitness apa Availability Jadwal yang dia tersedia Private lesson fee Biaya Private Best statusnya Methodnya juga ada 6 Teach fitness class Change availability Change address Change telephone Change private lesson fee Dan ke Change status Untuk attribute If object Are similar to nouns Attribute Are similar to adjectives That describe The characteristics Of an object Jadi, kalau object Itu Dia Kata benda Sedangkan attribute Attribute itu Menggunakan Kata sifat Yang mendeskripsikan Karakteristik dari suatu Object Beberapa object Bisa punya Sedikit attribute Sedangkan Object-object yang lain Bisa saja punya banyak Nah, juga ada Attribute stage The state of an object Is an adjective That describes The object Current status Jadi, ada statusnya Object itu Sebagai contoh Misalnya Depending on stage A student can be A future student A current student Or past student Jadi, untuk siswa State-nya Bisa future student Current student Atau past student Begitu juga Bank account Bisa berstatus Active Inactive Close Or frozen Nah, kemudian Baru method Atau metode An object Also has methods Which are tasks Or functions That the object Perform When it receive a message Or command to the soul Jadi, suatu objek Juga memiliki Method Yang berupa Tugas-tugas Atau fungsi-fungsi That object Perform Yang dikerjakan oleh Suatu objek Ketika ia menerima Message Atau perintah Dan lain sebagainya A method Define specific Task That an object Can perform Jadi, dia Mendefinisikan tugas Khusus Yang harus Dikerjakan Kemudian Sama seperti Objek Yang mirip Ke nouns Dan attribute Itu ke adjective Maka method Itu Menggunakan verb Mendescribe What and how An object Does something Dia Mendeskripsikan What and how Ini untuk sampel Misalnya Ada metode Move rice Kentang goreng Ada langkah-langkahnya Heat oil Panaskan minyak Fill fry basket With frozen potato strip Isi basket Dengan strip Kentang Beku Lower basket Into hot oil Turunkan Keranjang Yang sudah berisi Potato tadi Ke dalam Minyak panas Check for readiness Periksa Sudah siap belum Sudah matang belum When ready Rise basket And let dry Kalau sudah ready Angkat basketnya Dan biarkan dia Drain Minyaknya turun Pour fries Into warming tray Masukkan ke Warming tray Tray yang Mempanas itu Baru Add salt Ini contoh Sederhana Dari suatu method Untuk namanya Move fries Selanjutnya Kita masuk ke Message A message is a command That tells an object To perform a certain method Jadi message itu Itu adalah suatu perintah Yang memberitahu Suatu objek Untuk mengerjakan Tugas tertentu Metode tertentu The same message Due to different objects Can produce different results Pesan yang sama Untuk kedua objek Yang berbeda Itu bisa menghasilkan Hasil yang berbeda The concept that the message Give different meaning To different objects Is called Polymorphism Jadi polymorphism itu Bagaimana suatu message Kalau dikirimkan ke objek Yang berlainan Hasilnya juga bisa berbeda Ini contohnya Ada message good Good night Kalau dikirimkan Ke parent Maka Dia akan menyebabkan apa Write a bedtime story Dia akan membacakan Cerita Menjelang tidur Tapi kalau good night Dikirimkan ke dog Maka apa Dog go to sleep Jadi tidur Kalau dikirimkan ke anak-anak Get ready for bed Seperti itu Contohnya An object can be viewed As a black box Because the message To the object Triggered change Within the object Without specifying How the change Must be carried out Jadi juga ada Memerkenalkan konsep Black box Black box itu sendiri Konsep yang merupakan Contoh dari Endgap solution Dimana seluruh Data dan method Self-contained A major advantage Of object-related design Is that Sistem analis Can save time And avoid errors By using model object And programmer Can translate design Into code Working with Program modules That have been Tested and provided Jadi salah satu Keuntungan utama Dari perancangan Alibas object Adalah sistem analis Bisa menghemat waktu Dan Mengurangi error Dengan menggunakan Model object Dan program bisa Mentranslate Berancangan menjadi Codingnya Bekerja dengan Program yang sudah ada Sehingga Program-program tersebut Bisa sudah Dites atau Diverifikasi Sebagai contoh Misalnya Instructor Object sends An entire grade Message to an instant Of the student record Class Note that Instructor Object and student Record class Could be reused With minor modification In Other school Information system Where many Of the attribute And method Would be similar Jadi Instructor Ini memberikan Pesan Enter grade Ke instant Dari student record Ya Catatan bahwa Instructor dan student record Itu bisa digunakan lagi Dengan modifikasi Yang secukupnya Untuk apa Sistem informasi Sekolah lainnya Ya Dimana ada Atribu dan method Yang Kemungkinan sama Selanjutnya Kita masuk ke Class Class An object Belongs to a group Of kategori Called class Jadi Suatu object Masuk ke Suatu kelompok Atau kategori Yang disebut dengan Class Sebagai contoh Ford Vesta Belongs to a class Called car Jadi Mobil Ford Itu merupakan Dia merupakan Bagian dari Kelas Yang namanya Car Lanjutnya lagi An instance Is specific member Of a class Jadi Spesifik anggota Dari kelas Disebut dengan An instance Contohnya Toyota Camry Dia merupakan Instance dari K Seperti itu Ya All object Within the class They can attribute And method So A class Like a blueprint Or template For all the object Within the class Jadi seluruh Object dengan Class Itu akan membagi Atribu dan method Yang sama Sehingga Kelas itu mirip Seperti blueprint Atau template Untuk semua Objek Yang ada Dari suatu kelas Kemudian Kelas juga Bisa memiliki Subclass Atau bagian dari Kelas Kita ambil contoh Misalnya Ada kelas Namanya Vehicle Attributnya Itu ada Make Model Year Wake And color Methodnya Ada tiga Start Stop Dan Park Ini contohnya Nah Kelas Vehicle Itu bisa memiliki Subclass Yang pertama Misalnya Kendaraan Itu bisa berupa Apa? K Mobil Mini Van Truck School Bus Itu ya Maka K Mini Van Truck Dan School Bus Merupakan Subclass Dari Kelas Vehicle Dan seluruh Attribute Yang ada Pada Vehicle Begitu pun Methodnya Itu bisa Dioriskan Atau dimiliki Subclass Tetapi Setiap Subclass Tertentu Bisa saja Memiliki Attribute Sendiri Misalnya Truck Dia memiliki Seluruh Attribute Dari Kelas Vehicle Tetapi Ada tambahan Load Limit Begitu juga Dengan School Bus Dia ada tambahan Emergency Exit Location Selanjutnya Kelas juga Bisa Memiliki Superclass Atau Kelas Yang di Atas Contohnya Misalnya Ada Kelas Semuanya Ini adalah Kelas Tetapi Karena Ada Yang menjadi Bagian Maka Dia menjadi Subclass Dan Yang Melihat Ke atas Ini Contohnya Employee Kita lihat Ada Kelas Namanya Employee Dia punya Attribute Social Security Number Telephone Number Hire Date Title Dan Pay Rate Metodnya Adalah Get Hire Minute Sampai Chain Telephone Dia memiliki Subclass Bagian Jadi Employee Ada Instructors Instructors Itu punya Attribute Attribute Yang diturunkan Dari Employee Tetapi Dia punya Attribute Sendiri Instructors Type And Availability Nah Ternyata Kelas Employee Ini juga Turunan Dari Superclass Dari Superclass Persen Ini punya Attribute Umum Namanya Name Date Of Birth Maka Begitu Menjadi Employee Attribute Menjadi Apa Name Date Of Birth Social Security Number Telephone Number Higher Date Title And Pay Rate Ternyata Instructors Instructors Di tambah Lagi Instructors Type And Availability Nah Bisa Kita Lihat Ya Maka Persen Di sini Statusnya Adalah Superclass Ya Atribute Kalau Dia Tidak Ada Lagi Atasannya Maka Dia Superclass Sebaliknya Kalau Dia Tidak Bisa Lagi Dibagi Kebawah Maka Dia Subclass Nah Ini Contohnya Ya Kemudian Relationship Among Object And Classes Relationship Enable Object To Communicate And Interact As They Perform Business Function And Transaction By The System Jadi Hubungan Memungkinkan Objek Untuk Berkomunikasi Dan Berinteraksi Dimana Mereka Mengerjakan Fungsi-fungsi Bisnis Dan Transaksi Yang Dibutuhkan Oleh System Some Relationships Are Stronger Than Others Just As Relationship Between Family Members Is Stronger Than One Between Casual Quarantins The Stronger Is Inheritance Relasi Yang Paling Kuat Disebut Inheritance Contohnya Inheritance Enable An Object Called Child To Derive One Or More Of It's Attribute From Another Object Called Parents Jadi Konsep Inheritance Memungkinkan Suatu Object Yang Disebut Child Atau Anak Untuk Menerima Satu Atau Lebih Dari Atribut Atribut Dari Another Object Yang Disebut Parent Untuk Contoh Ada Inheritance Dari Parent Ke Child Misalnya Yang Berlaku Sebagai Parent Adalah Employee Employee Memiliki Attribute Social Security Number Telephone Number How Date Title Dan Pay Rate Sedangkan Child Ada Instructors Instructors Ini Dia Sudah Punya Sorry Dia Akan Mewarisi Seluruh Atribut Yang Ada Dari Employee 1 2 3 4 5 Ini 5 Social Security Number Telephone Number Higher Data And Pirate Namun Instructors Bisa Memiliki Atribut Spesifik Contohnya Type Of Instructors Oke Ini Inheritance Car Car And Truck Are Specific Example Vehicle And Hale To Characters Of The More General Class Vehicle Jadi Attribute Yang Ada Vehicle Itu Juga Bisa Dimiliki Oleh Car Dan Truck Oke Sekarang Kita Lihat Object Diagram Nah Ini Contohnya Ada Kelas Employee Dia Merupakan Dia Memiliki Turunan Berupa Manager Office Staff Or Instructors Jadi Employee Itu Dapat Berupa Manager Office Staff Dan Instructors Kemudian Hubungannya Lagi Adalah Managers Dia Menentukan Fitness Class Schedule Office Staff Dia Menganministrasi Registration Record Instructors Memberikan Slot Waktunya Kemudian Instructors Itu Mengajar Kelas Fitness Selanjutnya Students Itu Mengambil Kelas Fitness Registration Record Menambahkan Students Fitness Class Schedule Itu Mendaftarkan Sejumlah Kelas Fitness Menjadi Registration Record Ini Contoh Dari Relasi Object Jadi Disini Ada 1 2 2 2 3 4 5 6 7 8 Ada 8 Objek Yang Saling Terkait Satu Sama Lain Objek Modeling D 6 7 8 8 8 9 8 model ya sedangkan metodnya di bagian yang bawah contohnya read out check-in service it mainly used to support object-oriented system analysis and to develop object models secara umum digunakan untuk mendukung perancangan berbasis objek dan membangun pemodelan objek balai-balai kemeli use UML spec ya jadi ada enam diagram UML yang paling sering digunakan yang pertama adalah use case diagram describing how system is used and start with use case diagram jadi ini bisa bagaimana sistem itu digunakan dan analis itu mulai menggunakan use case diagram yang kedua adalah use case scenario auto-technology is not a diagram jadi use case aja ya bukan use case diagram use case itu berupa skenario verbal articulation of exception to the main behavior described by the primary use case jadi dia narasi yang menjelaskan bagaimana perilaku dari primary use case yang ketiga adalah an activity diagram illustrating the upload flow of activity each use case may create one activity diagram dia mengelostrasikan bagaimana flow secara umum dari aktivitas yang ada setiap use case bisa membuat satu activity diagram lanjut adalah sequence diagram solving the sequence of activity and class relationship ya dia menunjukkan urutan dan aktivitas dari hubungan kelas ya each use case may create one or more sequence diagram and alternative to sequence diagram is communication diagram jadi alternative bisa menggunakan communication diagram yang kelima adalah class diagram solving the classes and relationship ya sequence diagram are used along with the rc card to determine class and of suit of class diagram is general specification diagram which stands for generalization and specialization jadi dia menunjukkan kelas dan relationship to class diagram ya kalau sequence diagram itu bisa menggunakan rc card ya untuk menentukan kelas ya untuk menentukan kelas sedangkan kelas diagram dia melibatkan generalization and specialization diagram yang keenam baru state chart diagram so I mean the state transition is class may create a state chart diagram which is usable for the determining class method jadi dia menunjukkan state transition objek modeling with UML sekarang masuk ke use case modeling ya ini yang bagian contohnya adalah actors simbol for use case is an oval with the label that describe the action or event jadi simbol untuk use case itu menggunakan diagram yang oval seperti ini ya dan dia juga dilengkapi dengan label nah dia mendescribkan action dari eventnya contohnya passengers make a line reservation customers place order atau bus dispatcher change pickup address nah seperti itu ya kemudian use case also can interact with other use case jadi use case yang ini boleh berinteraksi dengan use case yang lain kalau memang dalam sistemnya seperti itu ya nah setelah use case sekarang baru masuk ke actor ya the actor is shown as a stick figure with a label that identifies the actor's role jadi actor ditunjukkan dengan figure tongkat ya dengan label yang mengidentifikasikan peranannya nah ini contohnya ya jadi ada actor namanya patient ya kemudian the line from the actor to the use case is called an association because it link a particular actor to use case nah ini ya ini ada line ya namanya association ya ini untuk ke use case ya use case contohnya adalah appointment use case also can interact with other use cases jadi use case bisa berinteraksi dengan use case yang lain ya nah ini contohnya ya when the outcome of one use case is incorporated by another use case we say that the second case uses the first case nah perhatikan ya lihat ini ya produce use case uses the first case nah jadi boleh kan seperti ini ya UML indicates the relationship with an arrow the point at the use case being used jadi UML mengindikasikan relationship itu dengan suatu tanda panah yang menuju ke use case yang digunakan contohnya ya contohnya ya ok selanjutnya adalah use case description ya for each use case developer use case description in the form of a table nah ini contohnya the use case description recommend the name of the use case the active description of the use case step by step list of the task and action required for successful completion a description of alternative course of action per condition, post condition, and assumption nah ini ya jadi kita jelaskan ya ini use case nya apa add new student namanya ya ok actor nya adalah student or manager ini description nya nah ini successful completion nya alternatifnya break condition post condition assumption nya juga kalau diperlukan boleh ditambahkan nah selanjutnya baru ke system boundary ya a use case diagram is visual summary of the related use case in the system or subsystem when use case diagram is created the first step is to identify the system boundary which is represented by a rectangle nah ini ya jadi rectangle ini itu adalah subsystem apa sistem boundary nya the system boundary is so what is include the system inside the rectangle and what is not include the system outside the rectangle after this boundary that white is cases are placed on the diagram then the axis added and the relationship sounds ok selanjutnya adalah class diagram ya a class diagram shows the object classes and relationship involved in the use case jadi class diagram itu menunjukkan kelas-kelas objek dan relasi yang terlibat dari suatu use case ya nah ini sampel nya ya nah ini kita perhatikan jadi class diagram itu ada objek kelasnya kemudian ada relasi nya ya nah ini ada use case secara keseluruhan ya the class diagram will evolve into physical model and finally becomes a functioning information system jadi class diagram itu akan berkembang menjadi model fisik dan akhirnya menjadi fungsi yang ada pada sistem informasi ya kemudian class diagram evolve into code modules, data objects, and other system components dia juga berkembang menjadi apa? modul-modul coding, objek-objek data, serta component system yang lainnya ok selanjutnya the class diagram also includes a concept called cardinality which describes how instance of one class related to instance of another class jadi class diagram juga memiliki suatu konsep yang dikenal dengan namanya cardinalitas ya yang mendeskripsikan bagaimana instance dari satu kelas terhubung dengan instance-instance yang ada pada kelas lainnya nah ini contohnya kita perhatikan ya kalau dia ada kode seperti ini ya ada 0 di titik-titik star ini kode notasi dari UML maknanya adalah 0 to many nah contohnya lihat ini ya satu instance employee itu bisa memiliki 0 sampai banyak payroll deduction nah gitu ya jadi employee bisa punya no payroll deduction atau bisa punya banyak deduction gitu kalau dia 0 titik-titik 1 artinya 0 or 1 contohnya employee satu employee itu bisa memiliki banyak atau satu spouse gitu ya pasangan spouse itu ya atau bisa juga hanya one one and only one contohnya office manager one instance office manager nah dia hanya mengembalai sales office satu ya sebaliknya ada juga yang one or many nah seperti ini ya satu titik-titik star contohnya satu instance order itu bisa terhubung dengan apa satu atau banyak item order jadi perlu perhatian juga ya cardinalitas ini nah sekarang kita lihat contohnya ya figure source class diagram for a sales order use case jadi ini contoh class diagram untuk sales order use case atau use case sales order ya note that the sales office has one sales manager who can have anywhere from 0 to many sales representatives nah ini perhatikan ya jadi sales manager dia bisa memanage ya satu office ya dia kemudian juga bisa memanage satu bisa zero atau banyak sales representative nah selanjutnya adalah 0 atau banyak sales representative itu akan di assign ya ke satu sales office each sales representative can have anywhere from 0 to many customers but each customer has only one self representative nah ini ya self representative dia akan bisa satu self representative dia bisa memiliki zero atau banyak customer nah ya tetapi setiap customer akan punya hanya satu sales representative begitu juga satu customer bisa melakukan zero atau banyak order nah ya kemudian zero atau banyak order itu bisa meliputi meliputi satu atau banyak item nah selanjutnya baru masuk ke sequence diagram ya sequence diagram ya sequence diagram is dynamic model of its use case solving the interaction among classes during specified time period nah ini dia menunjukkan interaksi antar kelas selama periode waktu ya dia sequence diagram rapidly document the use case by so many classes the message and the timing of the message sequence diagram is simple that represent classes live times message and focus jadi ada jadi ada classes live time messages and focus ya pada sequence diagram yang pertama bagiannya adalah class ya class is identified by a rectangle with the name inside class that send all messages are sound at the top of the sequence diagram nah ini ya kemudian ada lifeline life line is identified by dash line the lifeline represent the time during which the object above it is able to interact with the other object in the use case an x mark the end of life cycle nah ini ya dan ada dash line nya kemudian ini dia nerima nah dan ada x berarti berakhirnya di sini ya selanjutnya ada message ya the message is identified by a line so the direction that runs between two objects the label shows the name of the object and can include additional information about the concept nah ini message nya ya bisa ada label nya juga kemudian baru focus ya focus is identified by narrow vertical shape nah ya that cover the lifeline nah jadi ada ada bentuk vertikal yang sempit ya fokusnya mengintraskan an object send or receive message nah itu nah itu fokusnya ya ini ada contoh untuk screen diagram ya untuk screen diagram add new student use case ya pada contoh fitness center nah diperhatikan ya jadi ada student jadi ada student nah dia mengirimkan request untuk fitness class kemudian nah disini akan di periksa ya nah diperiksa kalau sudah baru di notifikasi baru dia bayar baru di register maka stop seperti itu kita kira ya nah yang keempat adalah state transition diagram ya state transition diagram ya state transition diagram somehow an object change from one state to another depending on event that affect the object nah jadi diagram state transition ini menunjukkan bagaimana suatu objek berubah dari satu state ke state yang lain tergantung pada event yang berdampak pada objek nah ini contoh state transition diagram ya ini state transition diagram the state appear as round the rectangle with the state name inside nah ini ya ada new ada activate existing ada close or formal sampai ke frozen the small secret to the left is the initial state or the point where the object first interact with the system nah ini ya sebelah kiri ya nah ini initialnya reading from left to right the lines of direction and describe the action or even the ghost transition from one state to another state nah jadi dia dari kiri ke kanan ya dari kiri ke kanan the circle at the right with the hello border is the final state nah ini state akhirnya ya seperti ini nah selanjutnya adalah activity diagram an activity diagram resemble a horizontal flow chart that shows the action and event as day occurs the outcome the outcome Nah, pada UML, Sequence Diagram, State Transition Diagram, and Activity Diagram Itu adalah Dynamic Modeling Tools That can help a system analyst understand how object behave and interact with the system Jadi, dia bersifat tool modeling yang dinamik dan bisa membantu analis sistem Dalam memahami bagaimana objek berperlaku dan berinteraksi dengan sistem Case tool ya, object modeling itu membutuhkan banyak tipe diagram untuk menerapkan usulan dari sistem Yang cukup banyak dipakai itu misalnya visio ya, untuk menggambar saja Tetapi dia lag dalam hal semantik Dan sangat berguna untuk creating visually placing figures But they have no knowledge of the underlying artifacts Nah, ini, in fact, dia nampaknya benar, tapi bisa saja incorrect ya, karena apa? Semantinya kurang pada visio Nanti ada sejumlah tools yang ada, dan itu bisa membuat UML lebih baik lagi ya Sekarang baru pengorganisasian objek model ya Use to develop an object relationship diagram that provide an open view of the system ya Kemudian, use to organize new use case and use case diagram so they can be linked to the appropriate class State transition, sequence, and active diagram It is not easy to prepare a diagram now than to change the software later Untuk tools, UML cukup banyak ya Ini ada beberapa UML tools yang sudah di browsing ya Yang pertama itu adalah Cridly Kemudian ada Star VML Selanjutnya ada Umbrello Kemudian UMLit Hydromax Lanjut ke Altova Kemudian UML Designer Kemudian Ample Selanjutnya ada juga Visual Paradigm Dan Watch Time UML Silahkan dipilih Tools mana yang nyaman ya Dan bisa membantu tugas project kalian Dalam merancang object-oriented Over-managed system Nah, kita dapat simpulkan ya Bahwa object itu merepresentasikan Real people, places, events, and transactions ya Dia langsung Membundling data and process Kemudian Object-oriented itu Melibatkan attribute, method, message, and classes Attribute itu adalah karakteristik yang mendeskripsikan dari object Sedangkan method adalah Method adalah task atau fungsi That the object performs when receive a comment to do so Object bisa mengirim pesan atau perintah Yang membutuhkan object lain untuk mengerjakan tugas tertentu Atau metode tertentu Class melikuti object Yang memiliki sejumlah tribut yang sama Atau karakteristik yang sama Kemudian UML is a widely used method of visualizing and recommending an information system Dia melibatkan use case Use case diagram Class diagram Sequence diagram State translation diagram And activity diagram Nah, sekarang baru masuk ke assignment ya Based on your team project Each group needs to write a presentation related to object boundary in powerpoint By using it to minimize reactives Convert into slide-based video And voice, audio, and animation Jadi berdasarkan tema project kelompok masing-masing Setiap group diminta untuk menulis satu presentasi Terkait dengan pemodelan berhasil objek Menggunakan powerpoint ya Menggunakan salah satu tools Dalam tools itu minimal terdiri atas 3 actor Dikonversi menjadi video berbasis slide Tambahkan voice, audio, dan juga animation Nah, disimpan timurnya di formoin ya Dengan nama A-this-2022-class-08 ya Kemudian disimpan di Dropbox Dikpase URL di Dropbox Ke submitted URL-nya Nah, ini referensi yang terpakai pada pertemuan kali ini Ada yang terpakai langsung Ada yang menjadikan eksplorasi Oke, baik Sampai disini dulu Perjumpaan Tema pada kali ini Jangan lupa Tetap menjaga kesehatan Menjaga imunitas Salam sehat Salam sejahtera selalu Semoga berhasil Dan ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbal Alamin Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam Kita sudah sampai di akhir pertemuan Untuk materi pada pertemuan kali ini Semoga materi yang dijelaskan Dapat diterima dengan baik Secara maksimal Bermanfaat Dan menambah pengetahuan Buat kita semua Dan Memberikan kebaikan Baik Bagi saya sebagai dosen Pengampu dan pengayah Begitu juga bagi Rekan-rekan Didik Yang saya cintai Dan dapat Dilanjutkan pada Materi pertemuan selanjutnya Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih telah menonton!